BC Rajut Simple Motif Daun Part 2 Stitch 1 kali Kemudian kita bikin rantai atau CH2 Ini berfungsi sebagai DC yang pertama Kemudian lubang Masih lubang yang sama Kita bikin 1 lagi Berarti sudah ada 2 DC Kemudian lubang berikutnya 3 Lubang berikutnya 4 Lubang berikutnya 5 Lubang berikutnya 6 Kemudian lubang berikutnya 7 Berarti di awal tidak kita isi Di akhir juga tidak kita isi Kemudian kita bikin rantai 2 Dan di sini di tengah-tengah ini Kita bikin 1 DC Kemudian kita bikin rantai 2 Nah kemudian kita lompati 1 lubang Langsung ke lubang berikutnya Kita bikin 1 DC Lubang berikutnya 2 DC Lubang berikutnya 3 DC 3 DC Lubang berikutnya 4 DC Lubang berikutnya 5 DC Lubang berikutnya 6 DC Lubang berikutnya 7 DC Dan kita bikin rantai 2 Kita lompat Kita lompat 1 ini Langsung ke sini Kita bikin 1 DC Jadi kita ulangi saja Cara yang seperti ini ya teman-teman Kita bikin ini Dan ini 1 Nah ini rantai Di bagian terakhir Di tingkat yang ke-11 Kemudian kita satukan dengan membuat slip stitch Jadi tingkat yang ke-11 ya teman-teman Kita lanjut ke tingkat yang ke-12 Kita lanjut ke tingkat ke-12 Kita awali dengan membuat slip stitch Kemudian kita bikin 2 CH Atau rantai Ini berfungsi sebagai DC yang pertama Kemudian masih di lubang yang sama Kita bikin 1 lagi Kemudian di lubang berikutnya Kita bikin 1 DC Udah 3 Lubang berikutnya 4 Lubang berikutnya 5 Kemudian kita bikin rantai 2 Kemudian di sini kita bikin Kita bikin 3 DC dalam 1 lubang 1 2 3 Kemudian kita bikin rantai 2 Sini kita lompat 1 lubang Langsung ke lubang berikutnya 1 Lubang berikutnya 2 Lubang berikutnya 3 Lubang berikutnya 4 Lubang berikutnya 5 Begitu seterusnya Teman-teman Nanti ini Bikin 5 5 5 3 5 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 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 12 12 12 13 13 13 14 14 18 14 14 15 15 15 16 15 16 15 16 15 17 16 18 18 19 19 1 dc kemudian masih di lubang sama kita bikin 1 lagi kemudian lubang berikutnya ini kita bikin 1 dc nah di lubang yang terakhir kita bikin 2 dc dalam 1 lubang 1 2 kemudian kita bikin rantai 2 kemudian kita ulangi cara yang sama seperti ini ya kita bikin 3 dc menjadi 1 1 2 3 kemudian kita ulangi lagi yang ini rantai 2 kita bikin 2 dc dalam 1 lubang kemudian lubang berikutnya 1 dc nah di lubang yang terakhir ini kita bikin 2 dc dalam 1 lubang nah begitu seterusnya teman-teman pengulangannya dari sini ke sini bukan sampai ke sekeliling sampai bagian terakhir di tingkat yang ke-13 jangan lupa kita bikin 2 rantai baru kita satukan di atas ini nah jadi tingkat yang ke-13 hasil sementaranya seperti ini ya teman-teman tingkat yang ke-14 kita bikin slip stitch di rantai 1 kali kemudian kita bikin slip stitch nya satu lagi berarti udah 2 kali kemudian slip stitch lagi di di atas dc yang pertama ya ini berarti slip stitch nya ada 3 kali kemudian kita bikin rantai 2 ini berfungsi sebagai dc yang pertama kemudian masih di lubang yang sama kita bikin 1 lagi dc berarti udah ada 2 dc teman-teman kemudian lubang berikutnya berarti udah 3 dc lubang berikutnya 4 dc lubang berikutnya 5 dc yang bagian terakhir kita bikin 2 dc dalam 1 lubang ini ini ya kemudian kita bikin rantai 2 ini langsung ke bagian yang sini ya ini kita bikin 2 dc dalam 1 lubang ini kemudian lubang berikutnya 1 lubang berikutnya berarti udah ada 4 dc lubang berikutnya 5 dc nah di bagian terakhir ini kita isi dengan 2 dc dalam 1 lubang nah begini ya teman-teman nah begitu seterusnya ya teman-teman disini kita ini kita lompati langsung ke sini isi 2 dc dalam 1 lubang ini lubang berikutnya ini udah 3 lubang berikutnya 4 lubang berikutnya 5 ini isi 2 dc dalam 1 lubang 7 nah seperti ini ya teman-teman lakukan lakukan cara yang sama seperti ini sampai ke sekeliling udah berada di bagian terakhir di tingkat yang ke-14 kita akan lakukan penyatuan kita bikin rantai terlebih dahulu baru kita satukan ini di atas dc yang ke-2 ini udah jadi tingkat yang ke-14 ya teman-teman nih hasilnya seperti ini nah sekarang kita lanjut ke tingkat yang ke-15 kita lanjut ke tingkat yang ke-15 kita bikin rantai atau ch2 berfungsi sebagai dc yang pertama kemudian kita bikin dc nah kemudian masih di lubang sama kita bikin satu lagi berarti ini udah ada 3 kemudian lubang berikutnya 4 lubang berikutnya 5 lubang berikutnya 6 lubang berikutnya 7 lubang berikutnya 8 berarti tambah satu lagi ya isi 2 dc dalam satu lubang lubang terakhir ini berarti penambahannya ada di lubang yang pertama dengan lubang yang terakhir total dc nya ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dc ya teman-teman nah kemudian kita bikin rantai 2 kemudian ini kita lonceng satu lubang langsung ke lubang berikutnya kita bikin 1 lubang berikutnya 2 lubang berikutnya 3 lubang berikutnya 4 lubang berikutnya 5 disini ada pengurangannya ya teman-teman disini kita tidak isi di lubang yang pertama tidak isi lubang terakhir juga tidak kita isi nah kemudian kita bikin rantai 2 nah kita ulangi cara yang sama yang seperti yang di awal ini ini ya disini kita bikin 2 dc dalam 1 lubang kemudian lubang berikutnya kita bikin 1 lubang berikutnya 1 berarti udah ada 4 lubang berikutnya 5 lubang berikutnya 6 lubang berikutnya 7 nah isi 2 di bagian lubang terakhir 8 9 ini ya teman-teman berarti kita akan melakukan pengulangan pengulangan yang sama dari sini ke sini jadi tidak saya ulangi lagi ya teman-teman nih jadi lakukan pengulangan seperti ini dari dari sini ke sini lakukan sampai ke sekeliling kita udah sampai di bagian terakhir di tingkat yang ke 15 jangan lupa bikin 2 rantai atau CH baru kita satukan di di sini di atas DC yang ke 2 jadi tingkat yang ke 15 ya teman-teman ini hasil jadinya sementara seperti ini nah kemudian kita lanjut ke tingkat yang ke 16 kita lanjut ke tingkat yang ke 16 kita bikin slip stitch satu kali kemudian kita bikin rantai 2 ini berfungsi sebagai DC yang pertama kemudian masih di lubang yang sama kita bikin satu lagi berarti udah ada 2 DC kemudian lubang berikutnya 3 DC lubang berikutnya 4 DC lubang berikutnya 5 DC lubang berikutnya 6 DC lubang berikutnya 7 DC nih udah jadi 7 DC kemudian kita bikin rantai 2 kemudian di sini kita bikin satu kita bikin satu DC kemudian kita bikin 2 rantai nah kemudian di sini kita akan membuat 3 DC menjadi satu nah ini satu kita tahan kita bikin di lubang berikutnya 2 kita tahan pergi ke lubang berikutnya bikin satu lagi ini tahan ini baru kita satukan nah seperti ini ya teman-teman nah kemudian kita akan mengulangi cara yang sama seperti ini ini saya tentukan ini nah kita bikin 2 rantai nah berarti kita masih bikin satu lagi ya teman-teman ini bikin satu lagi DC ya kita bikin 2 rantai berarti dari sini ke sini ya teman-teman dari sini ke sini baru kita akan melakukan pengurangannya ini ke sini ya teman-teman kita akan melakukan pengulangannya nah kita nah kita ulangi satu kali lagi yang ini ya kita lompat satu lubang langsung ke lubang berikutnya 1 lubang berikutnya 2 lubang berikutnya 3 lubang berikutnya 4 lubang berikutnya 5 lubang berikutnya 6 lubang berikutnya 7 udah sama ya 1 2 3 4 5 6 7 udah sama ya teman-teman nah jadi lakukan pengulangan dari sini ke sini ya teman lakukan sampai ke sekeliling sampai di bagian terakhir di tingkat yang ke-16 kita lakukan penyatuan di atas DC yang ke-2 ini yang pertama ini yang ke-2 udah jadi tingkat yang ke-16 ya teman-teman hasil sementaranya seperti ini nih ya teman-teman selamat menikmati terima kasih terima kasih sampai di bagian terakhir di tingkat yang ke-17 jangan lupa 2 rantai teman-teman baru kita lakukan penyatuan di atas DC yang ke-2 nah seperti ini ya ini hasil sementara tingkat yang ke-17 sekarang kita lanjut ke tingkat yang ke-18 ke tingkat yang ke-18 kita awali dengan membuat slip stick satu kali nah kemudian ini kita bikin rantai atau CH sampai ke lanjut ke tingkat yang ke-18 kita awali dengan membuat slip stick satu kali kemudian kita bikin rantai sebanyak 2 ini berfungsi sebagai DC yang pertama nah ini kita akan membuat 3 DC menjadi satu ya teman-teman ini udah ada satu berarti lubang yang sama kita bikin satu lagi kita tahan kemudian ke lubang berikutnya kita bikin satu DC kita tahan baru kita satukan kemudian kita bikin dua rantai nah di lubang yang pertama ini kita akan melakukan penambahan kita bikin dua DC dalam satu lubang satu dua kemudian lubang berikutnya kita bikin satu nah di lubang yang terakhir ini kita bikin dua DC dalam satu lubang satu dua kemudian kita bikin rantai dua nah di lubang yang pertama dan lubang yang terakhir kita lakukan penambahan satu lanjut ke tingkat yang ke-18 kita awali dengan membuat slip stick satu kali kemudian kita bikin rantai dua ini berfungsi sebagai DC yang pertama disini kita akan membuat tiga DC menjadi satu ini sudah satu kemudian ini DC yang kedua di lubang berikutnya DC yang ketiga ini jadikan satu kemudian kita bikin rantai dua disini lubang pertama kita bikin dua DC dalam satu lubang ini lubang berikutnya satu itu DC lubang terakhir ini kita isi dengan dua DC dalam satu lubang nah disini kita isi ya teman-teman kita isi dengan dua DC satu dua kemudian di lubang yang sini kita isi dengan dua DC satu dua nah di lubang ini kita bikin satu DC nah di lubang yang terakhir ini kita isi dengan dua DC dalam satu lubang ini kita satukan ya teman-teman ini jadi totalnya ada satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas DC nah kemudian kita ulangi cara yang sama seperti ini ya teman-teman saya ulangi bikin rantai dua nah disini kita lompat ya langsung disini kita akan melakukan penyatuan tiga DC menjadi satu kita lompat satu ini langsung kesini nih tahan lubang berikutnya DC dua tahan lubang berikutnya DC satu tahan kemudian daru kita satukan nih seperti ini sudah sama seperti ini ya teman-teman dan kita lakukan yang ini kita bikin rantai dua kemudian disini kita langsung bikin dua DC dalam satu lubang satu dua kemudian lubang berikutnya bikin satu DC dan disini bikin dua DC dalam satu lubang nah ini ya kemudian disini kita bikin dua DC satu dua nah disini kita isi dengan dua DC dalam satu lubang satu dua nah kemudian disini kita bikin satu ini satu DC ini lubang terakhir isi dengan dua DC dalam satu lubang satu dua seperti ini ini ya teman-teman kita hitung satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas sudah sama dengan yang disini ya teman-teman ini ini dua belas sudah sama ya ini kita rapikan saja ini sudah sama ya teman-teman nah jadi lakukan pengulangannya dari sini ke sini lakukan sampai ke sekeliling sampai di bagian terakhir di tingkat yang ke-18 baru kita lakukan penyatuan ini nah sesementaranya seperti ini ya teman-teman ini dan ini sudah jadi tingkat yang ke-18 semudian kita akan membuat listnya ya bagian listnya nanti teman-teman bikin SC-nya sekeliling ini kita awali dengan membuat rantai atau CH1 di lombang yang sama kita bikin satu lagi dan di tiap-tiap lubang ini kita isi dengan dua SC nah tiap lubang ini kita isi satu lakukan cara yang sama seperti ini ya sekeliling yang teman-teman tiap-tiap lubang ini kita isi dengan dua yang ini lubang ini kita isi dengan satu satu SC lakukan sampai dua atau tiga tingkatan atau tiga atau empat tingkatan atau tergantung kebutuhan ini sampai sekeliling ya teman-teman ya ini diisi dengan satu ini satu nanti di lubang yang ini kita isi dengan dua SC lakukan sampai ke sekeliling bikin sampai dua atau tiga tingkatan atau sesuai dengan kebutuhan teman-teman nih hasilnya seperti ini selamat menikmati